Dan terbalik bahwa ghaflah, lupa dari Allah itu suatu hal yang tabu, yang sangat ditakuti. Lupa dari Allah itu akan dianggap suatu kekejian yang luar biasa. Kita harus sholat. Anak kita disuruh sholat, susah. Disuruh ngaji, susah. Disuruh baca Quran, susah. Disuruh jakat, sodakoh, susah. Tapi ketika yang sesuai dengan hawa nafsunya, semua menjadi ringan. Walaupun itu berat sesungguhnya secara fisik. Berat secara fisik. Beratan mana? Badminton. Dengan sholat witir, tiga rekaat. Jawab. Beratan mana? Sholat duha, delapan rekaat dengan main bola. fisiknya ini fisiknya, secara fisik beratan apa? Main bola. Tapi main bola akan terasa ringan. Dan sholat, jangankan delapan rekaat, dua rekaat pun juga akan terasa berat. Sehingga ketika diperintah oleh orang tua, ini orang tua ini terasa tidak sayang sama saya, kata anaknya. Orang tua ini kok memberatkan saya, guru saya ini memberatkan saya. Sehingga banyak anak-anak yang kabur dari pesantrenya, tidak mau ngaji. Padahal ini orang sudah dikenalkan kepada agama. Ingat, yang harus pertama dikenalkan manusia itu bukan kepada agama. Partiban, pengetahuan manusia yang harus pertama ditanamkan dalam hatinya adalah mengenal zat yang memiliki agama. Ingat, zat yang memiliki agama, zat yang menurunkan agama, yang mewahyukan agama. Ya, ini Allah Jalla Jalalu Wahda. Maka seringkali buahnya sebutkan kepada para jamaah. Hatta di sini dan dimanapun juga. Kepada para muallim-muallim. Bahwa anak didik kita itu pertama-tama terus kenalkan kepada Allah. Terus ceritakan tentang Allah. Siapa Allah? Jangan dianggap Allah itu cuma nama. Siapa Allah? Ingat, jangan hanya diyakini dia Tuhan. Tapi keyakinan ini tidak mengarah kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Tidak berpusat kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Pengetahuannya ada di hati. Tapi tetap tidak bisa berpusat kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Kenalkan. Kenalkan. Karena cintanya manusia dan ta'zimnya hati manusia kepada sesuatu. Tidak mungkin itu terjadi. Kecuali sudah mengenal kepada kelebihan sesuatu tersebut. Kepada keunggulan sesuatu tersebut. Walaupun kelebihannya hal-hal sepele. Orang bisa ngotak-ngotik bola. Karena dianggap ini punya kelebihan. Orang jadi seneng pada dia. Orang bisa nyanyi. Karena dia dianggap ini kelebihan. Yang lain yang tidak bisa. Ada kelebihan. Akhirnya dia jadi seneng kepada orang tersebut. Dan orang bisa sulap saja. Ini dianggap kelebihan. Jadi seneng kepada tukang sulap. Apa saja yang disebut kelebihan-kelebihan. Nah hati ini akan tertarik dengan magnet kelebihan. Kelebihannya. Keunggulannya ini. Akan tertarik dengan magnet kelebihan. Apalagi jika hati ini mengenal kepada kesempurnaan. Kalau hati ini sudah mengenal kepada kesempurnaan. Maka tidak akan ada ruang. Ruang dalam hati sedikitpun untuk tidak cinta. Untuk tidak ta'vim. Tidak mengagungkan. Untuk tidak percaya. Untuk tidak tawakkal. Untuk tidak bergantung kepadanya. Faham. Kenapa masih ada ruang di dalam hati? Ingat. Kepada selain Allah. Hingga kepada Allah juga tawakkal. Kepada selain Allah juga tawakkal. Pada duit tawakkal. Pada kecerdasan tawakkal. Pada jabatan tawakkal. Pada suami tawakkal. Isteri tawakkal. Kepada orang tua. Kepada bos tawakkal. Kenapa masih bisa ada dua seperti itu di dalam hati ini? Kenapa masih ada ruang? Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Dikarenakan. Pengenalan kepada kesempurnaan Allahnya ini yang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Berapa banyak orang yang fana. Sehingga tidak melihat si A dan tidak melihat si B. Ketika hatinya melihat kelebihan seseorang. Tumpah kepercayanya kepada dia. Tumpah cintanya kepada dia. Tumpah penghormatannya kepada dia. Laki-laki yang terpelet oleh wanita. Wanita yang terpelet oleh laki-laki. Hingga fana dia. Tidak menggubri si A, tidak menggubri si B. Tidak melihat bagaimana nantinya dan sebagainya. Pokoknya tidak terbayang. Dan sebuahnya tidak terbayang. Gelap semuanya. Kerana hatinya melihat keunggulan ini. Dan setiap kelebihan oleh Allah sudah ditakdirkan. Di dalam jiwa makhluknya. Apa? Hub. Rasa cinta. Terhadap kelebihan itu. Ada rasa cinta terhadap kelebihan itu. Kepada hal yang indah-indah. Apalagi kepada yang sempurna. Maka secara kolektif. Kita akan bisa mengetahui. Dimana kadar iman kita kepada Allah. Dimana kadar pengetahuan kita kepada Allah. Kita akan bisa mengetahui. Ketika kita merasakan sholat berat. Ketika kita merasakan kok ngaji berat. Perintah Allah terasanya berat. Tapi ketika main bola kok ringan. Nonton bola kok ringan. Padahal sama-sama yang digunakan nonton ini. Mata yang ini. Yang digunakan untuk mendengarkan suara. Orang berbicara dan musik telinga yang ini. Tapi kita diperlihatkan kepada Quran. Diperdengarkan kepada Quran. Diperdengarkan kepada nasihat-nasihat Allah. Lewat lisan-lisan ulama. Itu kan. Rasanya berat sekali. Akhirnya konsep hidupnya. Kalau kepada ibadah kepada Allah. Kalau menurut orang Sunda. Konsep hidupnya seperti ini. Hela. Kalau dalam ibadah. Hela. Tapi kalau di dalam haliyah dunia wiyah. Ngaji wiyah. Ngaji wiyah, ngaji wiyah. Kan. Itu kan. Nonton. Wiyah. Ngobrol. Wiyah. Ulin. Wiyah. Itu kan. Mikiran dunia. Wiyah. Kelamun deka pengajian. Hela. Ini konsep hidupnya seperti itu. Padahal seharusnya. Kalau betul-betul mengenal Allah. That yang mahasempurna. Mengenal Sayyiduna wa maulana Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah. Dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kan. Dalam kesempurnaan kemakhlukan. Ingat. Bahwa sempurna ini ada sempurna. Kan. Khalid jalla jalla luahda. Ada sempurna makhluk. Jangan dianggap bahwa kesempurnaan makhluk ini. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Disamakan dengan makna kesempurnaan khalid jalla jalla luahda. Tidak. Tapi kesempurnaan makhluk adalah kesempurnaan dalam kemakhlukan. Tetap dibatas di wilayah kemakhlukan. Tidak ada makhluk yang paling sempurna. Kecuali Sayyiduna wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau kita tahu kepada kesempurnaan Sayyiduna wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka pasti hati ini akan mencintainya dan mengagumkannya. Kepadanya. Kan penuh dada ini dengan kerinduan kepadanya. Kenapa dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kok konsepnya helak. Kalau istilah bahasa Indonesia, dulu gitu kan. Dulu. Ngaji, dulu, salat, dulu. Kalau way apa? Dalam bahasa Indonesia way apa? Terus. Ngobrol, terus. Gitu kan. Ulin, terus. Nonton, terus. Nanti kalau mau baca Quran, sekarang dulu gitu kan. Nah, yang seharusnya terbalik. Harusnya. Dalam ibadah kepada Allah. Dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Seharusnya konsepnya adalah way. Konsepnya adalah terus. Terus saja. Faizah farogta, fansom. Faizah farogta, fansom. Faizah farogta, fansom. Kalau sudah selesai, dari ibadah yang satu, begitu selesai, langsung kalian harus mendirikan lagi pengabdian kepada Allah yang lainnya. Baik itu yang serupa dengan itu, atau yang tidak serupa dengan itu. Baik yang wajib seperti itu, atau yang sunnah. Intinya ibadah kepada Allah. Faizah farogta, fansom. Kan. Beres sholat, kekobliyah. Lalu sholat, fardu. Setelah sholat fardu, fansom. Apa? Wiridan. Faizah farogta, minal wiridan. Fansom. Ba'diyah. Faizah farogta, minal ba'diyah. Fansom. Apa saja yang disebut ibadah? Fansom. Tidak ada hentinya. Fansom. Faizah farogta, fansom. Faizah farogta, fansom. Terus. Semua jenis-jenis ibadah. Seperti itu. Konsepnya. Kalau istilah bahasa Sunda, Faizah farogta, fansom. Jadinya jadi wa'e. Ibadah. Wa'e. Kan. Ngaji. Wa'e. Tuh. Maca Quran. Wa'e. Sholawat. Wa'e. Wiridan. Wa'e. Ini konsep orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi berbalik? Harusnya wa'e. Tapi malah menjadi apa? Helak. Kan. Mereka menjadi sahabat biaya. Jadi harus ngaji wa'e. Sholat wa'e. Baca Quran wa'e. Wiridan wa'e. Sholawat wa'e. Ketempo. Butuh neangan duit. Neangan duit. Helak. Gitu. Ketetet? Enan. Rek mani. Helak. Gitu kan. Rek ngekepan pemajikan. Helak. Ibadah. Itu kan. Tapi pelepah ibadah. Why? Bahkan. Yang helaknya itu. Orang-orang yang beriman. Dijadikan ibadah. Pada akhirnya. Tidak ada istilah helak. Di dalam hidupnya. Kan. Tapi semuanya menjadi ibadah. Semuanya. Hatta tidurnya jadi. Ibadah. Tetap saja ibadah. Fa'idha farogta. Fansom. Beres. Salat isa. Beres. Berkala muwiri. Dan sebagainya. Lalu butuh tidur dulu. Itu kan. Sambil rebaan. Sambil baca sholawat. Sambil zikir. Sambil. Nah hatinya sambil begitu. Mulutnya sambil. Basah dengan warna-warni. Kalimat tayibah. Lalu tidur. Tidurnya juga ibadah. Sehingga. Tidak ada istilah. Helak. Tidur helak. Karena tidurnya juga. Ibadah. Fa'idha farogta. Fansom. Begitu. Fa'idha farogta. Minad zikri. Fa'idha farogta. Minad. Ibadah. Fansom. Maka. Dirikan. Hees. Fansom. Tapi heesnya adalah ibadah. Ibadah. Fansom. Semua bangunnya jadi ibadah. Makannya ibadah. Nah. Ini tidak bisa. Hadir di dalam hati. Manusia hatta orang yang beriman sekalipun. Kalau hatinya belum mengenal Allah secara sempurna. Ma'rifah yang kamilah. Tidak bisa. Maka. Pelajaran yang tidak boleh ditinggalkan. Setiap waktu adalah mengenal Allah. Kan. Maka dengan cara banyak mengingat Allah. Dengan cara banyak mentafakuri semua ciptaan Allah. Kehidupan ini semuanya. Ini akan terus lebih mengenalkan hati kita kepada Allah. Sehingga magnetnya akan hadir. Setrumnya akan hadir dalam hati ini. Akan hadir. Setrum kedekatan dengan Allah. Setrum hubungan dengan Allah akan hadir. Hingga kalimat taibah yang dilakukan. Yang dibacakan. Hingga ibadah yang dilakukan. Akan penuh dengan setrum. Akan penuh dengan setrum. Makanya kalimat. Satu kalimat doa dari orang. Yang sudah mengenal Allah. Lahir segala hal yang dahsyat. Yang khuwarik lil'adat. Karena apa? Karena apa? Karena hatinya mengenal Allah. Ma'rifat kepada Allah. Orang yang ibadah. Ketika hatinya ma'rifat kepada Allah. Jalla jalalu wahda. Semuanya ada setrumnya. Dan. Magnet ilahiyah. Ingat. Kalau sudah mengalir magnet ilahiyah. Asrar, rahasia, rahasia. Semua sifat-sifat Allah. Terhadap dirinya. Maka akan lahir. Khuwarik khuwarik lil'adat pada dirinya. Yang mana khuwarik lil'adat itu. Bisa menjadi adat. Di sisi orang yang seperti itu. Sehingga al-khawarik lil'adat. Indah men. Ya'rifulloha tabaraka wa ta'ala. Ma'rifatan kamilah adatun. Bahwa al-khawarik lil'adat. Menurut orang. Yang ma'rifat kepada Allah secara sempurna. Semuanya jadi adat. Khuwarik lil'adat itu menurut kita. Tapi kalau menurut para awliya Allah. Ya biasa-biasa saja lah. Dan. Menghidupkan yang mati. Ya biasa saja. Menurut kita khuwarik lil'adat. Tapi menurut mereka lah. Tidak. Allah 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 Allah. La ilaha illallah. Maka. Usahakan terus. Mengingat kepada Allah. Setiap detik dan menit. Ketika kita berdiri. Kiamat. Ketika kita duduk. Wa ku'udan. Ketika kita berbaring. Wa ala junubiku. Terus mengingat Allah. Terus mentafakuri. Ciptaan-ciptaan Allah. Dimana hati banyak mengingat Allah. Dimana hati banyak mentafakuri. Ciptaan Allah. Maka hati akan semakin mengenal Allah. Nah. Ketika hati semakin mengenal Allah. Akan berpengaruh kepada. Nikmatnya ibadah. Solat jadi nikmat. Cari ilmu jadi nikmat. Berkorban berjuang di jalan Allah jadi nikmat. Hatta cita-citanya mati di jalan Allah. Bayangkan. Matinya di jalan Allah menjadi nikmat. Sodakoh jariyah bermilyar-milyar. Merasa haus terus. Terus ingin menjadi ahli sodakoh. Menjadi nikmat sodakohnya. Masya Allah. Bangun malam. Ruku dan sujud. Menangis kepada Allah. Nikmat. Curhat kepada Allah. Nikmat. Segala hal. Ibadahnya nikmat. Dan terbalik. Bahwa ghaflah. Lupa. Dari Allah itu. Suatu hal yang tabuh. Yang sangat ditakuti. Lupa dari Allah itu. Akan dianggap suatu kekejian yang luar biasa. Suatu kejahatan. Ingat. Ingat. Orang yang hatinya sudah mengenal Allah. Jalajalaluwada. Perasanya akan seperti itu. Jangankan maksiat kepada Allah. Lupa dari Allah. Sejenak saja. Akan dianggap oleh dirinya ini suatu kejahatan yang besar. Suhul Adam. Suhul Adam.